bismillahirrahmanirrahim oke teman teman disini ada hit gun dari black decker 1800 watt sudah lama saya tidak membuat video tentang unboxing dan review maka kali ini saya kembali menghadirkan unboxing dan review yang mungkin ada manfaatnya buat teman teman oke ini adalah hit gun fungsinya nanti ada beberapa saya terangkan ini hit gun dari black decker mungkin dari mark yang lainnya juga banyak ini 1800 watt dan ada 2 fungsi pemanasan 2 pilihan pemanasan maksudnya oke disini kalau dari boxnya ini isinya hanya manual book kemudian hit gunnya itu sendiri ya seperti ini barangnya teman teman kabelnya cukup kokoh dan panjangnya itu ya sekitar 1,5 meter ya 1 sampai 2 lah ini pegangannya juga cukup nyaman meskipun terbuat dari plastik tapi plastik yang kuat dan kokoh ini ya di perangkatnya itu tidak ada icon apa-apa cuma hanya ada tombol ini 3 ya ini menunjukkan 1,02 artinya pemanasan speed 1 kemudian mati kemudian speed 2 diatas nanti kita akan coba bedanya speed 1 dan speed 2 kemudian fungsi dari hit gun itu sendiri kita bisa temukan pada boxnya ini keterangannya ya mungkin selain yang ada di box ini mungkin nanti teman teman bisa sesuai dengan aplikasi di lapangan ya yang membutuhkan pemanasan nah kalau dilihat dari boxnya ini ada 3 fungsi yang pertama itu membantu pengelupasan cat ya jadi cat yang lama itu dipanaskan kemudian di kupas ini cat dan varnish ya ini biasanya pada besi yang lama yang ingin dicat ulang ya kemudian yang kedua disini membantu pelepasan mur dan baut yang sudah berkarat ya ini dengan pemanasan mur dan baut itu akan memuai sehingga mudah dilepas ya disini keterangannya seperti itu tulisannya ini fungsi yang kedua ya jadi mur dan baut yang berkarat kemudian yang ketiga ini tawing pipes ya artinya itu pencairan pipa yang tersumbat ya mungkin ini ada pipa tersumbat atau kotoran yang ada di dalam pipa tapi pipanya itu pipa yang besi ya atau keran ini bisa dipanaskan sehingga nanti sumbatan atau sesuatu yang ada di dalam itu meleleh kemudian keluar ya mencair nah disini keterangan tombolnya saja ya speed 1 400 derajat speed 2 550 derajat ini suhunya ya kemudian disini ada build up stand build in stand up ya ini adalah ketika dia digunakan dia di diperdirikan ya jadi tidak perlu tempat khusus nah ini ini jadi kondisinya bisa diperdirikan ketika tidak digunakan dalam keadaan panas ya tentunya oke sekarang kita mau tes alatnya ya oke saya coba tes yang bit 1 dengan pemanasan 400 derajat celcius ini speed 1 ya nah speed 1 ini juga memiliki semburan ya jadi dia menyemburkan udara panas ini udaranya berasal dari belakang ini lubang-lubang ini untuk masuk udara kemudian disemburkan melalui pemanas dan ini suhunya 400 derajat celcius sesuai keterangan ya tentunya suhunya itu suhu ujung ya sehingga ini menyemburkan udara panas tapi ini semburannya cukup speed 1 nya cukup jauh ini ya dan kalau kita melihat ujung depannya ini ini pemanasnya belum terlihat memerah ya oke kemudian saya coba speed 2 ya ini speed 2 nya ya udara yang masuk udara yang keluar ini semburannya lebih kencang dan ujungnya terlihat merah ya ini yang 500 derajat ya jadi dia kondisinya lebih panas dan semburannya lebih jauh lebih kencang ya nah ini ujung depannya terlihat menyala memerah ya dan ini pemanasannya cukup cepat ya ketika kita gunakan speed 1 juga cukup cepat langsung panas gitu ya apalagi speed 2 ini langsung cepat ya ini saya mau coba ke apa ya kita mau coba pemanasan ini kebetulan saya tidak siapkan media untuk mencoba pemanasan ini jadi kita kita pakai apa ya oke kita coba gelas plastik saja teman teman ini seadanya oke ini ya ya ini semburannya emang cukup kencang ya jadi kalau kita memanaskan itu kita ambil jarak yang cukup ya jadi kalau terlalu dekat nanti mungkin terlalu panas kita gunakannya sesuai aplikasinya ya ini saya coba di gelas plastik bekas minuman ini speed 2 ya ini speed 2 nah ini itu terlihat sampai meleleh ya nah ini kalau dekat tangan kita memegangin juga panas ya ini jadi pemanasannya cukup baik cukup cepat dan heat gun ini cukup bagus lah mungkin untuk beberapa aplikasi seperti yang diterangkan dalam box dan mungkin digunakan sesuai aplikasi di lapangan selain dari manfaat yang ada di box seperti untuk pengeringan cat dan lain sebagainya oke terimakasih sedemikian review nya semoga ada manfaatnya terimakasih sudah menonton terima kasih terima kasih